full 20 kilo jadi setelah itu saya ada ngecek lagi sudah tiap tiga hari datang ke sini pasti sampai di sini pasti tetap orang-orang yang di sini itu orang lain tiga orang ini bos full ya bos beda ya rek eh cokel full bos ya ada ya jangan lupa teku bisa ya dari anak itu bodo apa-apa ini ini masa bagus ini ya ha tambah curiga saya Pak malas dan mau lihat apa dengan mas mau lihat minyaknya beredar sebuah postingan di grup Facebook info warga Jember Ovisial pada 17 Juli 2023 yang menunjukkan dugaan penipuan yang dilakukan oleh sales minyak curah di sebuah kiosk sembako pemosting menulis caption hati-hati bagi yang beli minyak curah dream dreaman di orang ini teman saya sudah kena tipu kasihan yang baru buka toko yang kulaan di orang ini dalam burung pelaku di video tiktok dan akun tiktoknya terima kasih tulis pemilih akun Facebook Ahmad Ahmad di lengkap dengan tagar penipu minyak minyak curah jember semua namun sayang Ahmad tidak menjelaskan bagaimana dugaan modus penipuannya terjadi sehingga banyak mengundang banyak tanyaan netizen untuk mendapatkan informasi yang lengkap pakjitu.com melakukan penelusuran dimana kejadian dalam video postingan itu terjadi dan ditemukan bahwa rekaman CCTV itu di sebuah kiosk sembako dan toko material Ude Wafajaya 2 yang berlokasi di dusun kerajaan desa Tugusari kecamatan Bangsal Sari Jember saat pajitu.com datangi toko tersebut Rabu 19 Juli 2023 Abdul Wahid sebagai pemilik toko membenarkan postingan yang beredar bahwa orang di dalam rekaman CCTV itu adalah dirinya dan diambil dari rekaman CCTV toko miliknya saat wartawan tanya bagaimana kronologi kejadian dan dugaan modus penipuan yang terjadi Wahid menjelaskan bahwa orang diduga pelaku berjumlah tiga orang dan menggunakan minibus. Lebih lanjut Wahid menjelaskan bahwa dia sudah lama berlangganan minyak curah dengan tiga terduga pelaku itu dan baru diketahui beberapa hari setelah Hari Raya Idul Fitri sekitar tiga bulan lalu. Adapun dugaan modus penipuannya terduga pelaku memanfaatkan kelengahan pemilik toko saat sibuk melayani pelanggan dengan sistem kepercayaan hanya dengan menunjukkan bahwa jerigen seolah terisi penuh dengan berat 20 kg padahal ternyata hanya terisi setengah saja. Wahid juga menjelaskan kalau jerigen yang mereka bawa sudah dimodifikasi dengan mengganjal bagian leher jerigen. Jadi jerigen terlihat seolah penuh. Aksi itu diketahui berawal dari kecurigaan istri Wahid yang menganggap perilaku terduga pelaku tidak wajar setiap kali datang dan harga yang mereka berikan juga tidak wajar sehingga Wahid pun merasa tidak perlu membuktikan kecurigaan istrinya itu dengan mengecek langsung jerigen berisi minyak curah yang mereka bawa. Akibat aksi tiga terduga pelaku yang mengaku berasal dari daerah Jawa Barat itu Wahid memperkirakan mengalami kerugian sebesar 10 juta rupiah. Berikut keterangan lengkap Abdul Wahid terkait kronologi dugaan penipuan yang dialaminya. Haji oleh terlalu bulan. kejadiannya sudah malah terlasannya berita. maaf terlaksan keini maaf terlaksan keini Erwa teman curiga kok Haji dari titang pelanggan si sudah terlalu bulanan pahaleng jadi aja tiga orang pelakunya tiga orang bawa mobil Grand Mag awalnya namanya Agus dia orang-orang di orang jauh dia ngomong-ngomong Sunda dia nyambi jurigen kayaknya kayaknya jadi tiga orang jadi tiga orang jadi ngisi mobil jadi ngateng jadi netak ini kan posisinya gak ada ini disini jadi awalnya ditimbang dibuka ininya dibuka ya full full ini full nah ini ada tutupnya full tapi ini gak ada ininya full ditimbang ditimbang 20 kilo full 20 kilo jadi setelah itu saya ada ngecek lagi sudah tiap tiga hari datang ke sini jadi mereka tetap di mobil ya pasti sampai disini pasti tetap orang-orang sini itu orang lain tiga orang iya jadi kok saya itu curiga kalau tiap apanya mana bulan telurnya sekalian udah tinggoreng iya silisi memang harganya silisi 500 jadi kalau bisa jual grosir cuman mencurigakan kadang itu dilihat di kamera itu pakai kode-kode itu ngomong bahasa yang saya tidak tahu ini ini coba cek tidak maka ada yang tidak ada yang ada yang ada yang ada yang orang jadi tapi jelah oleh terbulanan kok saya ngerasakan karena kok tidak bisa kira full jadi mari tetap di samping motor dapat ngecek jauhan kasir bisa jadi ini ini full ya ini full ya full berarti full berarti isinya 20 kilo halo lah mari gini saya lihat kamera kok mencurigakan orang setiap tiap maghrib itu botonah buka dateng gitu iya nyambi es akhirnya itu terakhir itu saya mau dikasih THR alasan itu sejurigen ini jadi tiap ano saya ngecek dari sana lihat ini pak full ya sudah salen lah yang terakhir itu pak ngecek ini buh mau apa ini saya parah saya apa ini saya parah masa tegera THR sejurigen 20 kilo beremparkan ya tapi ini berbeda full saya karena memang full di itu setelah itu saya makir pikiran pola iya pola toko om itu tak full tapi kan roh full akhirnya habis hari raya datang orang itu sekitar tanggal 15 wala dateng itu saya punya rekaman rekam itu rekam pas disana sudah ada orang beli-beli waktu itu saya terpepet jadi pertama ngecak disana yateng kesini kayak gini ya pak full ini pak full pak ya jadi saya buruk dari sana itu tegun lebih saya full jangan dulu pak tegun saya dari sana itu bodo apa ini mas bagus ini tambah curiga saya mau lihat apa mas mau lihat minyaknya biar tidak curiga bagus apa tidak ini bagus minyaknya katanya bagus berarti bagus cuman saya tak ini curiga tak tinggal lagi ke sana dua kali tiga kali empat kali langsung ngecak disana itu full mas ini full buru langsung tegu bisa ya tegu bisa cobek ini bisa cobek cobek mangan ini cekak ini ada tutup kayak ini dibuang ininya ini buang masuk ke dalam ini ini cese di waktu itu ada orang disini tegu bisa tegu cobek ini cekak kita cek bisa kalah ini isinya segini jadi modusnya itu di bawah isi apa minyak cuman kurang di bawah itu isi apa minyak minyak itu bisa isi cuman seperempat ini di atas ini ada ini ditutup ya tutup dibuka kan gitu full mas ternyata ini ada tutupnya ini ini dibuang dimasukkan kesini jadi isinya dicek segini nih sempat ngeliat di bawah ya ada saksinya disini terus kok gini mas isinya mas bilang gini kok gini mas enggak enggak pernah gini cuman kebetulan ini ini sudah tak ganti diambil diganti habis dua botol aqua yang besar mas kalau kerja jangan gitu mas tak dimin bisa ya maksudnya di bawah itu isi apa kira-kira isi minyak minyak itu tetap tertahan di atas ini ada ada ininya ada ininya dibuang dimasukkan ini kan sudah ini disi minyak gini ini ini disi minyak gini gini ya tapi warnanya ini hampir sama biru semua ini hampir hitam hampir guning jadi dicek gini kan full ya full siapa sangka ada full berarti 20 kilo itu ternyata saya cek digini ini masuk ke dalam ambil ada ininya ada ininya yang saya gak ngerti kenapa minyak itu tidak jatuh ke bawah penuh ada ininya ada tutup ini gini ada gininya tapi ini biar di buang dimasukkan ke dalam sedikit oh ditahan gitu berarti ya iya tahan ke sini masuk ke sini jadi isinya segitu berarti iya untuk pengecekan ini untuk pengecekan kan saya lihat dari sana full mas full mas waktu itu kalau semen itu isi berapa berarti kurang sekitar 3 liter tapi waktu itu sudah kan 3 orang itu mungkin sudah gak enak awalnya mau ditangkep gak mau sudah curiga jadi saya bilang mas kalau kerja jangan gitu iya ini kurang 1 liter 2 liter kalau kemarin saya kan gak ngecek begitu bisa bisa sampai itu diisi segini atau udah diisi sama sampai berarti ada kemungkinan satu 3 gen itu isinya hanya seperempat atau seperempat bisa nah terakhir ini ya saya sudah tak tunggu pengiriman kembali lagi saya jadi yocol memang saya biar itu kembali makanya gak datang jadi gak pernah datang lagi ya ditelepon memang saya memang sudah saya tangkap itu sudah laporan saya kerti serian sudah cuman itu gak datang lagi biar gak ngumet sudah tak tinggal di waktu itu sebelumnya itu ada pelanggannya itu hp-nya tinggil ketinggalan disini sales-nya itu nelfon 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 ke saya mau pesen minyak katanya bu hp-nya ketinggalan di toko saya sampian mana orang propoling go gimana bu gak ada masalah karena saya pernah ketipu dulu minyak kayak gitu cuman modusnya lain gak ada masalah bu gak ada saya minta nomor sampian tak kasih nomor saya di waktu itu saya mau nyari nomor itu gak ketemu dan temen lagi ada di rambi ini kalau ada yang jualan minyak seperti itu ditangkep aja dulu karena modusnya seperti ini disana semua dititipin kayak ini tapi yang besar tapi mungkin sudah curiga gak datang lagi pas sekitar tiga hari ini ada yang pas suruhan itu nelfon saya mas gula kening kocok mas apa minyak minyak ini satu tandon air itu 4 ton 4 ngari ya ntar bu sebelumnya sambil ngecek enggak itu sebelumnya sudah tak ceritakan gini aduh berarti saya punya di kening kira-kira kerugian yang dialami kalau saya sekitar 10 juta lebih kansernya cuma ngeceknya kan dua kali cuma berarti modusnya itu membuat orang apa pelanggannya tidak sadar berarti dengan menunjukkan iya di gini ini karena karena pertama penuh ya pertama penuh dicek 30 20 ya masa saya mau ngecek terus kan kadang banyak orang beli waktu datang itu terus dua hari yang lalu ini teman saya nelpon dari sempolan makanya itu yang ketemu itu sudah terakhir dikasih minyak sudah air terakhir itu sudah saya kan ketipu berapa 4 juta sekitar 4 juta uang 4 juta katanya berapa gigan ya bilang gitu jadi modusnya ini ada yang modus isi air terakhir itu mungkin sudah kapur katanya orangnya awalnya pakai modus ganjel setelah modus ganjel terakhir ada modus air mungkin di bawah di si air gimana semua total air itu terakhir terakhir saya itu sudah merasakan tidak merasakan seperti itu sampai itu bukan hanya 4 juta itu bukan sebelumnya caranya enggak ria caranya ceret aki geton itu nimbang juga nimbang nya pertama itu ngeran seperti ini sudah full mas full karena kalau full isinya itu sudah 20 liter itu teman-teman saya sudah icek bisa ya mau datang CDPG itu yang tak teman datang kebetulan teman saya itu tak tahu saya yakin ada tersimpan tersimpan kamera di sini ada kalau gambar-gambar mobilnya ada juga pelan nomer atau apa itu saya lupa itu saya saya tak ngerasa akhir kesini itu kesini eh congkek full mas itu ada dua disini kalau banyak orang yang beli itu jadi bisa-bisa diisi separuh bisa itu karena pakai ngecek gini sudah full mas itu ternyata ada tutup dua iya tiga pelakunya kalau memang tidak memang senaja tidak mungkin tiga saya sadar-sadarnya terakhir itu sudah membuat laporan ya aslinya iya cuman saya itu sibuk komik reward ini 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 karena saya dulu pernah kejadian ditipu masalah minyak dos dos itu dan teman saya di waktu itu saya lihat di youtube itu ada kejadian minyak curah di dalamnya itu di isi sepon setelah jadi saya waktu pengiriman kesini pertama itu saya cek gak ada seponnya di dalam cuman timbangannya bagus saya pasti narang gitu makanya kok ada seperti itu terakhir itu saya temui 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 sempat sempat saya tanyakan orang itu sambian bisnis ini mas kok saya gak dikasih nota enggak ini sebentar lagi kita kasih nota tanpa nota iya banyuwangi coba saya gampang nanti sudah cuman saya terpancing muda saya belum sempat untuk nyari nyaman lah itu mari gempang saya polanya kirim kesini cuman pikiran saya itu bisa orang bisnis minyak seperti ini berapa hasilnya sempat saya tanya berapa per hari habisnya minyak itu 2 ton secara akal rugi itu pas bini saya ngecap masak paling ngutup paling ngutup apa dik minyak posak ternyata itu ini ada tutup masuk sini pas ini ini tak padan pas ini ibrian ibrian tutup tutup kertas mungkin ngapa ya lagi ini ini kan masuk lagi ini tapi ini cekak ini ngepris kan itu ngepris itu cuman dibuang ininya si cekak ini cekak begini ini pas ini posak n pahit cek karena kan sudah percaya kan ditimbang pertama jika full sudah 20 kilo saya saya merasa cek di jauh berarti kalau full sudah 20 kilo itu orangnya seperti apa Pak iya bedes cekak cekak orang yang satunya yang satunya kok ada fotonya itu videonya ada kalau dibiarkan itu khawatir banyak tuku-tuku yang digituin soalnya tiga hari yang lalu ini sudah ada yang nilpon saya jadi masih ada kejadian terakhir cuman yang terakhir itu benih seperti itu sudah air langsung air total air sudah mobilnya Grand Mag pernah bawa mobil satu kali bawa mobil waktu sambelian itu L300 merah gember bawa logo nana itu di perusahaan apa bensin itu Pertamina itu pake logo Pertamina merah apa Pertamina apa gas itu waktu itu pelat Jember kan ngakunya orang mana junda logatnya logatnya orang mana kalau orang orang yang jauh itu orang Sunda atau Jawa Barat pesan-pesan mungkin Pak kepada pemilik-pemilik tuku lain mungkin harus waspada penipuan seperti itu itu sangat halus sulit untuk kalau tidak teliti orang-orang tuku-tuku baru yang gilas terpancing terpancing jadi harap sudah banyak korban hati-hati bukan modusnya bukan pake sepon sekarang itu ya pake itu tutupnya dua nanti ditimbang lagi jadi harus hati-hati mungkin dipastikan ngecek lah Pak ya tiap apa tiap satu dirigen harus ditimbang lah ditimbang di cek jangan coroboh akhirnya seperti saya ini gitu sudah ya kalau bisa itu segera di tangkap biar tidak banyak korban nomor teleponnya ada oke saya minta ciri-cirinya nomor kontaknya terus mobilnya juga nanti soalnya itu dilihat sama temen saya itu ada unsur-unsur penipuan masih ada yang lapor itu baik oke karena yang dulu sudah pernah saya ketipu juga dan temen saya ini adesan itu sudah ada di WA-nya itu dilihat di ano ada apa unsur penipuan kalau sempat melihat yang diposting di IWJ oh iya karena itu temen saya itu temen saya kena ketipu terakhir air itu yang air itu air tapi tapi itu ya yang air itu yang terakhir sebelumnya suatu tahun lebih lama dari saya itu tidak sadar itu ditipu seperti itu yang sadar karena di sini air itu ketemunya untungnya di waktu itu istrinya yang yang jaga kalau itu ngambil banyak biasanya 30 nanti bisa minta kontaknya hai